Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita masih akan membahas terkait virus corona kemarin teman-teman Presiden Jokowi telah menerbitkan PP peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 mengenai PSBB PSBB itu adalah pembatasan sosial bersekala besar ini sudah tertuang dalam peraturan pemerintah dan kalau kita melihat sampai hari ini kita belum merasakan dampak dari peraturan pemerintah itu karena peraturan itu diteken oleh Pak Presiden Jokowi pada tanggal 31 Maret 2020 dan pada tanggal 1 April peraturan itu mulai diterapkan tetapi kita melihat di lapangan ini kita tidak merasakan ada perbedaan PSBB dengan anjuran pemerintah yang sebelumnya bahwa kita harus melakukan social distancing physical distancing menjaga jarak kalau kita bertemu orang ini minimal 1 meter atau bahkan lebih baik lebih dari 1 meter kemudian kita kita di rumah saja ini bawaan dari pemerintah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak kita tidak perlu keluar ini beberapa anjuran dan juga cuci tangan nah dengan PSBB ini kita tidak ada melihat atau perbedaan yang menyolok anjuran yang sebelumnya dengan peraturan PSBB tersebut nah teman-teman coba kita lihat di pasal 6 ini yang disampaikan oleh detik.com teman-teman dijelaskan bahwa PSBB harus diusulkan oleh gubernur bupati wali kota kepada menteri kesehatan jadi itu butuhnya adalah usulan dari kepala daerah ke menteri kesehatan nanti menteri kesehatan akan memperhatikan pertimbangan ketua pelaksana gugus percepatan penanganan covid-19 jadi kalau kita melihat pasal 6 itu memang harus diusulkan oleh kepala daerah kepada menteri kesehatan nanti menteri kesehatan akan berdiskusi dengan kepala gugus tugas apakah wilayah itu layak untuk dilakukan yaitu PSBB atau tidak kemudian ada pasal 3 teman-teman yang menyebutkan bahwa daerah yang mengusulkan PSBB harus memenuhi syarat jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain nah itu teman-teman yang perlu kita ketahui bahwa syarat mengajukan PSBB itu adalah apakah penyakit di wilayah itu penyebarannya cukup masif dan apa ada kaitannya dengan epidemiologis dengan negara lain jadi kalau itu sudah memenuhi syarat maka ini bisa diajukan ke menteri kesehatan jadi kalau saya melihat teman-teman terlalu apa ya terlalu lama terlalu lambat dengan proses seperti itu karena kita semua sudah tahu melihat laporan yang disampaikan oleh jurubicara pemerintah Bapak Ahmad Yuryanto perkembangan yaitu penyebaran virus corona yang masif itu kan kita sudah lihat di Jakarta di Jawa Barat di Banten kemudian di Jawa Timur ini kan sudah ada jadi sebenarnya tidak perlu melakukan laporan menurut saya jadi langsung saja pemerintah melaksanakan PSBB seperti di Jakarta tidak harus menurut saya Anies ini melaporkan karena semua ada gugus tugas yang sudah tahu dimana daerah yang mengalami pandemi cukup parah itu menurut saya PSBB ini ya baik-baik saja tetapi walaupun tidak ada PSBB pemerintah kan sudah tahu wilayah mana karena setiap hari setiap sore atau setiap siang ini dilaporkan oleh juru bicara pemerintah sehingga pemerintah sudah tahu sudah cukup jelas daerah mana yang wabahnya cukup berat seperti di DKI Jakarta dan di beberapa tempat yang lain semua data sudah ada di juru bicara pemerintah yang menangani COVID-19 ini lalu apa yang membedakan lockdown dengan PSBB menurut saya kalau lockdown ini adalah bahwa penguncian sebuah wilayah kalau sudah dikunci maka wilayah itu orang tidak bisa keluar rumah kemudian orang luar tidak bisa masuk ke wilayah itu artinya semua terkunci yang menjadi masalah adalah bagaimana dengan suplai makanan yang sehari-hari dikonsumsi ini yang harus diselesaikan dan saya melihat ini pemerintah tidak akan mengarah ke lockdown kalau melihat perkembangan seperti ini jadi kalau kita melihat usulan dari beberapa mantan pejabat seperti Pak Yusuf Kala ini sejak awal mengatakan lockdown ini layak diperlakukan demikian juga Pak Anies Baswedan juga mengatakan yang sama bahwa Jakarta ini minta di lockdown kemudian Sandiaga Uno juga pernah mengatakan lockdown parsial ini bisa dilakukan jadi ini sebenarnya sudah mendesak untuk dilakukan seperti itu penguncian wilayah apakah itu parsial lockdown apa semi lockdown ini mesti harus dilakukan seperti wilayah yang cukup parah wabah virus corona ini itu teman-teman yang kami sampaikan terkait PSBB ternyata hari ini belum kita rasakan mungkin daerah-daerah ini belum mengusulkan atau seperti apa karena menurut pasal 6 tadi harus diusulkan oleh kepala daerah kepada menteri kesehatan nah teman-teman ada hal yang menarik dari kasus virus corona ini kemarin menteri hukum dan ham Yasona Lawle ini membuat peraturan menteri terkait narapidana korupsi yang mana narapidana korupsi ini bisa keluar dari penjara karena ada penyebaran virus corona ini dan bahkan Yasona ini mengusulkan koruptor yang berusia 60 tahun ini minta untuk dibebaskan nah teman-teman akan saya belajarkan berita dari kumparan teman-teman mengenai wajana atau peraturan menteri yang disampaikan oleh Yasona Lawle nah teman-teman ini ada artikel dari kumparan cegah corona di penjara Yasona usul bebaskan di korupsi di atas 60 tahun ini usul yang disampaikan oleh Yasona Lawle ada 300 nabi yang berusia 60 tahun ini minta dibebaskan padahal kita tahu bersama bahwa koruptor ini merupakan bangsa mengkhianati bangsa negara maka layak dihukum berat ada pun virus corona dengan api saya pikirkan bisa diatur jadi penjara harus disetirilkan orang tidak boleh masuk keluar dari penjara maka seperti di lockdown jadi penjara itu kalau saya ya lockdown itu karena orang luar tidak bisa masuk ke dalam dan sementara ini jika di penjara ini sudah setiril tanpa ada corona maka sebenarnya tidak ada alasan untuk membebaskan para koruptor dari penjara karena ini sudah di lockdown menurut saya sudah tidak bisa keluar sudah aman sebenarnya cuman masalahnya bagaimana yang menjenguk ini dibatasi atau dikurangi atau tidak boleh mengunjungi ini malah penjara menjadi steril jadi tidak ada yang terkena virus corona seperti kalau kita lihat teman-teman cerita dari sebuah pondok pesantren di ponorogo itu ada yang cerita ketika anaknya masuk di pondok selama ada kasus virus corona ini tidak boleh dikunjungi jadi orang tuanya sendiri tidak boleh mengunjungi anaknya tidak boleh keluar atau pulang ke rumah semua ada di pesantren dan justru saya melihat ini aman jadi tidak ada orang yang masuk tidak ada orang yang keluar selama di pondok pesantren tersebut jadi saya pikir ini juga aman jadi wilayah yang aman seperti penjara seperti pondok pesantren ini adalah wilayah yang aman jika tidak dikunjungi atau dimasuk ke orang luar di penjara atau di pondok pesantren itu jadi apa yang disampaikan Yasona Lawle menurut saya tidak tepat ini menurut saya tidak tepat karena penjara adalah sudah atau seperti lockdown kemudian kemudian kita lihat beritanya menteri hukum dan ham Yasona Lawle telah menerbitkan keputusan menteri yang mengatur pembebasan napi demi menjaga virus corona dilapas ternyata Yasona ini sudah menerbitkan keputusan menteri teman teman Yasona menyebut ada sekitar 30-35 ribu napi yang bisa bebas dengan aturan tersebut melalui program asimilasi dan integrasi Presiden Jokowi kata dia sudah menyetujuinya namun menurut Yasona jumlah napi yang dibaskan belum cukup lantaran penghuni lapas masih melebih kapasitas itu berbahaya jika ada kasus positif corona masuk jadi ini juga menjadi pertimbangan dari Yasona Lawle jika ada orang masuk atau virus yang masuk ke dalam penjara maka penjara akan berbahaya tetapi jika logika itu dibalik jika tidak ada orang yang masuk ke penjara membawa virus corona maka penjara akan bersih dari virus corona kemudian teman-teman Yasona akan meminta restu Presiden Jokowi agar PP 1999 tahun 2012 turut di revisi sehingga napi khusus kejahatan luar biasa termasuk korupsi ini juga bisa dibebaskan ia mengusulkan berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2 per 3 hukuman bisa dibebaskan itu teman-teman intinya Yasona ini mengusulkan sekitar 300 sunapi yang berusia 60 tahun ini dibebaskan dengan program asimilasi kemudian integrasi dan lain-lain kenapa dibebaskan karena khawatir kalau nanti ada virus corona masuk di penjara intinya itu itulah teman-teman yang bisa kami sampaikan dan hari ini terkait perkembangan virus corona dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan teman-teman tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan mencerahkan kepada teman-teman yang lain apakah teman-teman setuju dengan peraturan menteri Yasona Lawley yang akan membahaskan nabi koruptor atau seperti apa semua boleh berpendapat karena berpendapat itu sah-sah saja dan dilindungi oleh undang-undang terima kasih teman-teman telah menonton video ini jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton